Taliban pada Rabu lalu mengadakan konvoy dengan kendaraan tempur militer Amerika Serikat yang dirampas setelah pasukan itu meninggalkan Afganistan. Helikopter Black Hawk tampak terbang berputar-putar di angkasa, sementara di bawahnya, para anggota Taliban berdiri di atas hamfi militer Amerika hasil rampasan. Di jalan raya menuju kota terbesar kedua di Afganistan, Kandahar, antrean panjang kendaraan tempur lapis baja hijau melaju dalam satu barisan, sebagian besar dengan bendera Tauhid terpasang di antena. Taliban juga mengendarai truk multiguna yang digunakan oleh pasukan Amerika, NATO, dan Afganistan selama perang dua dekade, sementara yang lain memanjat kendaraan di Ainomaina, pinggiran kota. Beberapa senjata ringan dipegang oleh para pejuang, seperti senapan M16 Amerika. Kantor berita AFP melaporkan, setidaknya satu helikopter Black Hawk tampak dikendarai mantan tentara Afganistan yang menyerah, karena Taliban tidak memiliki pilot yang andal. Kandahar adalah tempat kelahiran Taliban, di mana kelompok mujahidin itu naik ketampuk kekuasaan pada 1996. Pemimpin tertinggi Taliban yang jarang terlihat, Hibatullah Ahunzada, tinggal di Kandahar, kata Taliban pada minggu 29 Agustus lalu. Kandahar, kata Taliban, 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 kata Taliban,